Video amatir yang memperlihatkan motor di parit ditemukan di lingkungan pabuaran Kelurahan Unyur Kota Serang membuat kaget warga karena parit berada tepat di pinggir jalan. Motor korban dengan nomor polisi A3523HG. Diketahui bernama Rokib, warga warung jauh kecamatan Kasemen, korban terlihat masih dalam posisi memegangi kendaraannya yang telah tercebur keselokan saat ditemukan tewas. Selain Rokib, salah satu temannya bernama Tomi ditemukan tergeletak di semua jalan dengan luka lecet dan kondisi lemas. Warga langsung melapor ke polsek Serang Kota. Dugaan sementara kejadian tersebut adalah kecelakaan tunggal yang terjadi pada dini hari. Untuk sampai saat ini kondisi korban tidak ada tanda-tanda kekerasan. Jadi kami masih mendalami kejadian kenapa sampai terjadinya korban meninggal dunia. Jasad Rokib dan rekannya Tomi yang selamat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sepeda motor korban dibawa ke polsek Serang. Aril Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Terima kasih.